Shalom, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Perikopa Injil hari ini, Markus Bab 12 ayat 28-34, menampakkan kepada kita tentang dialog yang benar dan membawa keselamatan. Dalam banyak perikopa, ahli taurat dan orang farisi sering diidentikan dengan pertanyaan yang menjebak atau hanya sekedar mencoba Yesus. Mereka mempersoalkan sesuatu hanya untuk menjatuhkan Yesus. Mereka sebenarnya tahu jawabannya tetapi dengan sengaja memberi pertanyaan yang menjebak, supaya keinginan mereka, supaya Yesus dipersalahkan terpenuhi. Tetapi perikopa kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kalau kita amati, yang bertanya adalah seorang ahli taurat, sama dengan kisah-kisah yang lainnya. Yesus pun juga menjawab pertanyaan itu dengan baik. Seperti itu terjadi dialog antara Yesus dengan ahli taurat yang didengar oleh orang banyak. Akhir kisah biasanya menjelaskan bahwa yang bertanya gusar atau tidak senang, atau bahkan merencanakan yang buruk untuk Yesus. Tetapi perikopa ini justru Yesus yang menutup dengan kata-katanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itulah berkat dari Yesus untuk orang itu. Maka kita bisa belajar satu hal menarik untuk masa Prapaska ini, yakni bahwa kita mesti menggunakan kecerdasan kita untuk kebaikan dan keselamatan. Kebaikan yang kita miliki sudah semestinya untuk mendukung kebaikan-kebaikan lainnya. Jika selama ini kita masih memakai kecerdasan kita untuk menipu orang lain, saatnya kita perlu bertobat. Jika selama ini kita memakai jabatan hanya untuk kepentingan sendiri, saatnya juga untuk pertobatan dan kembali ke jalan yang semestinya. Ahli taurat itu tidak memakai kecerdasannya untuk menjatuhkan Yesus. Kebenaran yang Yesus tegaskan diamini olehnya, tidak dibantah, apalagi dibelokkan. Maka buahnya ada berkat dari Yesus. Demikian dengan kita, perlu meniru apa yang dilakukan ahli taurat itu. Daya kebaikan yang kita miliki untuk mendukung kebaikan yang lainnya. Maka terbentuklah jejaring kebaikan yang kristiani. Marilah berdoa, Ya Tuhan, semoga sabdamu memampukanku untuk selalu berbagi kebaikan dan kasih. Semoga sabdamu selalu menjadi kebenaran, dan jalan hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.